Intro Sahabat Kompas.com Penambahan kasus COVID-19 secara nasional terus perangkat naik Hal itu juga termasuk penambahan kasus kematian Pada Minggu 13 Februari 2022 Ada 44.526 kasus baru dalam sehari Sehingga kini ada 4.807.778 kasus positif COVID-19 di tanah air Kasus kematian sendiri bertambah 111 dalam sehari Sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia Yaitu 145.176 jiwa Secara berturut-turut kematian akibat COVID-19 Tercatat sebanyak 107 kasus pada 12 Februari 100 kasus pada 11 Februari Dan 74 kasus pada 10 Februari Presiden Jokowi mengatakan kasus harian COVID-19 Tengah meningkat akibat penularan varian Omikron Jokowi mengatakan varian Omikron memiliki tingkat penularan yang tinggi Namun tingkat kematian akibat varian Omikron lebih rendah jika dibanding dengan varian Delta Jokowi meminta masyarakat tetap tenang dan patuh terhadap protokol kesehatan Ia juga meminta masyarakat agar segera melakukan vaksinasi COVID-19 Kasus kematian COVID-19 terutama varian Omikron Hal itu dikatakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Termizi Namun Nadia menilai kasus kematian akibat varian Omikron masih sangat rendah dibanding dengan varian Delta Nadia juga mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit masih di bawah 60% Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk mengurangi mobilitasnya Hal itu dilakukan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 Kesadaran masyarakat akan ancaman penularan COVID-19 juga perlu dibangkitkan kembali Kesadaran masyarakat akan menarik